In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pelajaran kita Membahas kitab Alwarakod Karangan Imam Alhar 개인 Kita masih di hukum-hukum Ada taklifi sudah kita bahas Kemudian wab'i Sudah disebutkan ada dua Suhid dan batil kemudian di pertemuan kali ini sedikit kita tambahkan hukum wad i yang lain diantaranya adalah as sabab kemarin sudah kita sebutkan hukum wad i ada sohih, kemudian ada yaitu batil sohih sah, batil, batal atau fasid, kemudian bisa kita tulis yang ketiga ini hukum hukum wad i al-hukumu al-wad i kemudian sudah sebutkan sohih kemudian ada juga al-batil yang ketiga ini as sabab as sabab kita tuliskan cara istilah yang masur itu ma yalzamu min wujudihi ma yalzamu min wujudihi al-wujud wamin adamihi al-adam ma yalzamu min wujudihi al-wujud wamin adamihi al-adam ini itu sesuatu yang yalzamu itu mewajibkan dengan adanya sebab maka wujudnya musabab wamin adamihi wamin adamihi as sabab maka adam al-musabab jadi sebab itu kalau ada sebab ya maka ada musabab sebabnya enggak ada musababnya tidak tidak ada ya itu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wamin adamihi al-adam contohnya ya misal kalau biasa dicontohkan itu zawalu misalnya apa zawalu shams contoh contoh mudahnya ini nanti ada contoh-contoh yang lain contohnya zawalu shams tergelincinnya matahari ini sebab ini adalah sebab ini as sabab ada musabab yaitu disini duhulu wakti zuhuri masuknya waktu zuhur ini menjadi nanti jadi sebab masuknya duhulu wakti zuhuri jadi apa musababnya hukum musababnya atau hukumnya jadi dengan adanya tergelincir matahari dari matahari pas di tengah kemudian tergelincir ke arah barat atau ke arah tenggelamnya kalau tempat kita ke arah barat maka menjadi sebab masuknya waktu luhur maka kapan masuk waktu luhur ketika tergelincir matahari ke arah tenggelamnya sehingga ini yalzamu min wujudi wujud yalzamu mewajibkan adanya sebab maka wujud ini hukum musabab dengan adanya tergelincir matahari pasti masuk waktu luhur jadi yalzamu min wujudi zawali samsi mewajibkan dengan adanya zawal tergelincir matahari ada wujud wujud dukul wakti zuhri wamin adamihi wamin adamih as sebab maka mewajibkan al adam tidak ada kalau tidak ada zawal sams maka tidak ada adamu dukuli wakti zuhri jadi kalau belum matahari belum tergelincir maka belum apa belum ada waktu luhur ini adalah sebab sebab itu apa sesuatu yang adanya maka mewajibkan hukum ketiadaannya meniadakan hukum adanya tergelincir matahari mewajibkan adanya hukum masuk waktu luhur tidak adanya atau belum tergelincir matahari menyebabkan tidak ada hukum masuk waktu luhur ini namanya sebab ini salah satu contohnya salah satu apa contoh itu ma yalzamu min wujudi al wujud wamin adami al adam kemudian terkadang di disini disebutkan di al-wajis di usuli atau serik terkadang sabab itu punya munasib keterkaitan ketocokan dengan hukum terkadang tidak yang munasib contohnya jadi dia itu ada munasabah ada keterkaitan yang jelas antara sebab dan hukumnya sebab dan hukumnya misal kisos kisos itu nanti sebabnya apa kisos yaitu membunuh secara sengaja secara dolim ini sebab maka ini dengan adanya pembunuhan secara sengaja dan utwan utwan dan dolim maka menyebabkan kisos sehingga ini ada keterkaitan keterkaitan kemudian membunuh tadi ini tadi apa namanya membunuh berbuat yang melampaui batas terhadap satu jiwa maka nanti ada kaitannya dengan kisos hukumnya karena dengan kisos nanti akan bisa membuat jera orang yang akan membunuh kemudian contohnya lagi safar menjadi sebab bolehnya untuk tidak puasa romadon nanti akan dipotoh karena safar ini masyakoh berat safar ini umumnya adalah masyakoh berat ini bisa menjadi sebab tidak puasa romadon kemudian ada juga yang kedua sebab yang tidak ada kaitannya secara jelas dengan hukum sehingga nanti tidak ada dorongan atau apa namanya dorongan motivasi untuk kaitan antara sebab dengan hukum tersebut hanya segedar tanda saja beda dengan tadi membunuh ini membunuh dengan sengaja dalam dolim maka menjadi sebab adanya kisos maka sebab ini bisa menjadi apa kisos ini bisa menjadi apa kemudian motivasi atau mendorong untuk tidak melakukan pembunuhan kemudian ada yang tidak berkaitan rat dengan hukum misalnya tadi tergelincirnya matahari itu menunjukkan masuknya waktu luhur makanya ini sekedar tanda saja jadi ini sebab ini ada yang munasib dengan hukum ada yang tidak munasib kemudian dari sisi dari perbuatannya untuk mukalaf ada sebab yang itu bukan perbuatan mukalaf misalnya tadi jawal tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu luhur maka ini bukan perbuatan mukalaf kemudian tenggelamnya matahari menjadi sebab bolehnya berbuka kuasa ini juga bukan perbuatan mukalaf karena ini kejadian alam bukan perbuatan mukalaf ada juga yang sebab ini berupa perbuatannya mukalaf misalnya zina zina menjadi sebab dijatuhkannya hukuman hat ini mukalaf perbuatan zina kemudian safar safar menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa di pulang ramadhan maka safar ini perbuatan mukalaf perbuatan mukalaf kemudian tadi juga ada misalnya membunuh membunuh juga merupakan yaitu perbuatan mukalaf juga membunuh dengan sengaja dengan kegoliman maka ini menjadi sebab adanya kisos maka ini sebab yang berupa perbuatan mukalaf jadi sebab bisa ada yang berupa perbuatan mukalaf ada yang tidak yang tidak berupa perbuatan mukalaf misalnya tergelincir matahari tanggelan matahari ini bukan perbuatan mukalaf mukalaf ada seorang balik berakal muslim balik berakal yang termasuk perbuatan mukalaf misalnya dia zina atau dia safar atau dia membunuh dengan dengan sengaja dan dalundolim maka ini diantara pembahasan tentang sebab sebabnya adalah salah satu dari hukum wat'i di pertemuan sebenarnya sudah kita jelaskan yaitu ada sohi kemudian ada batil maka di pertemuan ini sudah kita jelaskan yaitu berupa sebab ada juga yang mendemisikan lainnya ini tadi definisinya masih seperti itu aja juga yang mendemisikan sebab itu al-wasfu al-zohiru al-mumdobid al-mu'arif lil-hukmi yaitu satu sifat yang dia zohir jelas tidak samar kemudian mumdobid mutorid artinya bisa diterapkan di semua keadaan di semua persen dan semua waktu kemudian al-mu'arif lil-hukmi yaitu menunjukkan pada hukum artinya menefinisikan demikian menunjukkan hukum artinya dimanapun ditemukan sebab maka ditemukan musabab definisinya ada dua paling tidak yang pertama tadi definisi kedua al-wasfu al-zohiru al-mumdobid al-mu'arif lil-hukmi masing-masing ini bisa kita terima definisi ini dan insyaallah untuk pertemuan setelahnya kita akan sampaikan tentang syarat tentang apa syarat hukum wat'i yang berikutnya adalah syarat demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam walhamdulillahi rabbil alam